Intro Selamat pagi sahabat liputanam.com News Flash pagi kali ini akan dibuka dengan berita mengenai tersangka pembunuh siswi SMP Benhil yang diberondong 8 pasal. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krishna Murthy mengatakan Rizal alias Anwar yang diduga telah melakukan pelecehan seksual dan membunuh keponakannya sendiri AAP warga Benhil Jakarta Pusat dikenakan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan pasal 287 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Kedua pasal ini mengatur tentang sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan seksual. Tidak hanya itu saja, Rizal juga dikenai pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan pasal 339 KUHP dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup karena sudah menghilangkan nyawa putri sematawayang garyani. Dan karena korban masih berusia di bawah 17 tahun, maka tersangka juga patut dikenakan pelanggaran Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Langsung saja kita ke informasi kedua, 2 miliarder ini bisa makan fast food gratis sepuasnya. 2 miliarder terkenal dunia Bill Gates dan Warren Buffett dikabarkan memiliki kartu eksklusif dari restoran cepat saji McDonnell. Kartu ini dapat dipakai untuk membeli makanan McDonnell dengan gratis selama setahun. Kartu milik Buffett dapat dimanfaatkan untuk mendapat sajian McDonnell gratis di Omaha. Sementara Bill Gates dapat digunakan kartunya di seluruh franchise McDonnell di dunia. Saat dikonfirmasi, pihak McDonnell di Inggris membantah pernah memberi kartu sejenis itu pada pelanggan. Namun mereka menjelaskan hal tersebut mungkin saja terjadi di beberapa franchise McDonnell lainnya di dunia. Informasi terakhir adalah mengenai trik mudah ingat nama rekan kerja baru. Sangat dimaklumi Anda tidak bisa menghafal nama rekan sekantor atau klien di luar kantor. Untuk itu, di saat Anda lupa hanya perlu sedikit trik untuk mengingat nama mereka. Berikut trik mengingat nama relasi kerja seperti yang dilansir dari laman ThinkSimpleNow.com Yang pertama, sebut nama berulang-ulang. Semakin sering Anda mengucapkan nama orang tersebut, semakin menempel di otak Anda. Yang kedua, asosiasikan nama. Yang ketiga, visualisasikan nama mereka di dahi. Dan trik ini konon juga dipakai oleh mantan Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt. Yang keempat, minta kartu nama mereka. Yang kelima, minta juga kontak sosial. Dan yang terakhir atau keenam, kenalkan pada teman Anda. Itulah tiga informasi dalam News Flash pagi ini. Untuk informasi lebih lengkap, langsung saja kunjungi website kami di www.liputan6.com atau follow akum Twitter kami at liputan6.com, Facebook di Liputan 6 Online, dan Instagram at Liputan 6. Akhir kata saya pamit undur diri, tapi saya masih akan kembali dalam News Flash siang. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!